Intro Shalom, yang menerima shalom saya bisa lambekan tangannya tinggi-tinggi Amen Ya Bisa lihat kanan kiri katakan seperti ini Hai Ya Mungkin lama gak ketemu Baru ketemu Ya Hargai kasih karunia Tuhan ya Hargai sungguh-sungguh Kita anak muda itu kadang Menyincari kepuasan sesaat Hargai ya Kasih karuniannya Tuhan kasih kepada kita pengampunan itu cuma-cuma Yang mau katakan amin Ya Mari buka bersama saya di Amsal 4 Ayat 23 sama dengan 25 Minggu lalu kita belajar bagaimana meraih visi Meraih penyediaan daripada Tuhan Itu seperti apa Penyediaan tidak berikan untuk orang yang hanya bersantai-santai tidak mengerjakan sesuatu Tapi hari ini Saya berikan awasan Katakan kepada kanan kiri Awasan Ya Tiga hal ini Sering kali Bukan hanya orang yang di dunia kerja yang gagal disini Bahkan Orang Orang muda Sering sekali Gagal di area ini Ya Kita buka bersama di Amsal 4 23 sampai 25 Apakah sudah dapat Ada juga ya Oke kita baca bersama-sama ya Satu Dua Tiga Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dola dalek daripadamu Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka Saya bacakan sekali lagi Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dola dalek daripadamu Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka Dalam kehidupan kita, keseharian kita sebagai anak muda Tolong jaga tiga hal ini Ya Tiga hal ini dijaga Yang pertama Jaga hati Katakan hati Dengan lebih keras Hati Katakan sekali lagi kanan kiri Jaga hati Ya Jaga hati Menjaga hati di dalam Masa muda kita itu penting Gak hanya untuk orang tua Tapi untuk anak-anak muda Anda yang bersekolah, berkuliah Jaga hati itu penting Kenapa? Karena gini Kita lihat seorang Joshua Katakan Joshua Joshua dipilih ketika menggantikan Musa Tuhan itu memberikan awasan dan arahan adalah Kuatkan dan teguhkan hatimu Karena engkau yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian Tapi sebelum diajari cara masuk Tuhan cuma ngomong Kuatkan dan teguhkan hatimu Awasannya yang kedua Tuhan masih ada lagi Jangan kecut dan tawar hati Tuhan sampaikan tentang hati Hati kita itu penting Anak muda Apa yang keluar dalam kehidupan kita Itu terpancar juga dari hati kita Apa yang terpancar dalam kehidupan kita Menunjukkan kondisi hati kita seperti apa Anak muda sangat lemah di area ini Kalau gak suka sama orang Kelihatan sekali dari tindak tanduknya Kenapa Apa yang terpancar keluar Dilihat dari hati Itulah kenapa Orang yang menggantikan Musa Justru diberikan tuntunan Untuk hatinya dijaga Dijaga dan tetap teguh Kenapa demikian Seperti yang saya sampaikan tadi Hati kita memancarkan Kehidupan Apa yang terlihat dari kehidupan kita Terpancar dari hati kita Nah masalahnya Orang yang tidak bisa menjaga hati Akan mudah kalah Oleh keadaan Ataupun tantangan yang ia hadapi Orang gak bisa jaga hati mudah kalah Kok bisa Orang yang gak bisa jaga hati Mudah kalah Dia bisa aja Kehilangan rencana Tuhan Hanya karena gak bisa jaga hati Yang tadinya harusnya Gak perlu sampai kecewa Kecewa Gak perlu sampai pahit Kepahitan Orang yang seperti ini Justru Kehilangan rencana Tuhan dalam hidupnya Tetapi Orang yang bisa menjaga hatinya Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Orang-orang seperti itu Justru mengalahkan keadaan Contoh ya Anda Dekat nih Sama orang Eh Tau-tau gak jadi Orang yang bisa jaga hati Ya ini yang perempuan ya Kalau Pria itu kan berusaha Betul ya Yang setuju yang pria Berusaha Kata namen Ya Pria berusaha Wanita Juga harus jaga hati Kalau tau-tau prianya gak jadi Mungkin karena Oh kayaknya gak cocok nih Gak ini Gak ini Gak jadi Mundur nih prianya Wanitanya juga jaga hati dong Iya gak Wanita pasti jaga hati Kalau enggak Kecewa Kalau enggak Sedih Baper Kalau berlarut-larut Habis itu Apa yang terjadi Nyayat-nyayat Dan lain sebagainya Yang harus ya Tidak seperti itu Kalau Anda bisa jaga hati Kalau Anda bisa jaga hati Oke gak apa-apa Berarti bukan yang terbaik Daripada Tuhan Life must go on Hidup harus bisa jalan Tapi kalau gak bisa jaga hati Anda akan lihat Banyak anak muda Gak bisa jaga hati Hidupnya terpuruk Contoh Contoh sederhana Kondisi hati Yang membuat Anda Mudah dikalahkan Yang pertama Contoh ya Contoh Ada banyak sih Contoh aja Hati yang kecewa Hati yang pahit Itu dua contoh Hati yang kecewa Hati yang pahit Itu kondisi Dimana Anda Sedang Kecewa Anda punya hati Yang kecewa Dan Anda Menyimpan itu Rahat-rahat Percayalah Anda sedang membuka Pintu kekalahan Anda Kok bisa ya Kok bisa Kak Denny Kok bisa seperti itu Iya lah Orang yang kecewa Tidak akan pernah bisa Untuk Percaya seutunya Orang kecewa Itu selalu meragukan Orang kalau kepahitan Pasti yang dilihat Semuanya negatif Contoh nih Chandra Chandra mau Ganteng Seganteng apa Dandan Seganteng apa Kalau saya kepahitan sama dia Saya melihat dia Pasti semuanya negatif Padahal Chandra Mungkin menyapa saya Saya selalu Lihatnya negatif Tapi kalau orang kecewa Wega ngasih Saya nih contoh Saya kecewa sama Wega Dia ngasih saya Saya selalu meragukan Apa ini Jangan-jangan Apa Racun dan lain sebagainya Orang kecewa Itu akan selalu meragukan Orang pahit Selalu Akan negatif Dalam keadaan Seperti itulah Itu bisa dipakai Iblis loh Untuk apa Satu Merusak Hubungan Hubungan apa sih Yang dirusak Hubungan Anda Dengan teman Anda Hubungan Anda Dengan sekeliling Anda Hubungan Anda Kalau Anda kecewa Sama orang tua Hubungan Anda Dengan orang tua Itu dirusak Sama Iblis Anda kecewa nih Sama pemimpin Cegi Anda Hubungan Anda Dengan pemimpin Anda Sedang Dirusak Sama Iblis Karena kecewaan Dan kepahitan Bukan dari Tuhan Tuhan ajari kok Yesus itu ya Dia bisa loh Seharusnya kecewa dengan kita 2000 tahun yang lalu Dia disalib Hari ini Dia melihat kehidupan kita Semua mungkin Masih ada yang berantakan Tapi Yesus Tidak kecewa tuh Yesus malah naik Ke suruhnya Dia pesan Pergi Jadikanlah semua bangsa Muridku Dia tetap beriman Semua bangsa itu Dipulihkan Jadi murid Kristus Yang mau katakan amin Tapi Kalau Anda kecewa Itu rugi Anda kecewa dengan Omongan orang Dan Anda ketemu orang itu Yang tadinya baik-baik aja Tau-tau ketika Anda ketemu Males rasanya Itu bahayanya Kalau Anda gak bisa jaga hati Kalau Anda gak bisa jaga hati Yang rusak itu Gak cuma kehidupan Anda Tapi hubungan Anda Dengan orang lain Yang tadinya baik-baik aja Akhirnya Hubungannya rusak Anda kepahitan Sama orang Orangnya mungkin gak tau Orangnya masih bersikap Biasa Tapi Anda pahit Sama orang itu Anda melihat Apapun yang dilakukan Selalu negatif Maka dari itu Sebagai kita Anak muda Selagi kita muda Belajar sama-sama Namanya apa? Jaga hati Lihat kanan kirimu Lihat kanan kirimu Lihat aja Lihat Toleh kanan kirimu Lihat Lihat mereka Lihat mereka Apakah mereka orang Yang juga bisa menjaga hati Sebelum Taruh takaran ke orang lain Taruh dulu Apakah kita bisa jaga hati Gak usah Minta orang lain Jaga hati Kamu loh Jaga hati Bisa gak? Orang yang bisa jaga hati Dia menyelamatkan loh Semua kerusakan-kerusakan Hubungan Saya berteman dengan Chandra Dia ngelukai saya Tapi saya punya Bisa jaga hati Hubungan kita minimal Diselamatkan Sambil saya tentunya Berdoa Chandra Yang mungkin menyakiti Tapi nanti Kehidupan ke depan Dia dibimbing sama Tuhan Dia berubah Saya percaya Orang bisa berubah Oleh karena itu Kita harus mahir Jaga hati Kalau kita gak bisa jaga hati Ngomongan orang itu Kadang Gak usah itu Ngomong yang sederhana Ngomongan orang Tentang orang lain Kalau kita gak bisa jaga hati Hubungan Yang disasar oleh Iblis Yang dikejar Untuk dirusak Itu hubungan Yang mengerti katakan amin Kenapa Kalau hubungan Anda Dengan orang lain aja rusak Bagaimana hubungan Anda Dengan Tuhan Bagaimana hubungan Anda Dengan Tuhan Kalau Anda aja Masih menyimpan Dendam Menyimpan luka Menyimpan kepahitan Menyimpan kekecewaan Kepada seseorang Dan Anda berkata Tuhan berkati aku Tuhan berkati aku Bereskan dulu Hatimu aja gak beres Bagaimana hubungan kita Dengan Tuhan itu Baik-baik aja Kalau kita sendiri Hubungannya gak beres Dengan yang Makanya kadang Berkat itu dibuka Justru apa Contoh Ketika ada seorang anak Luka sama orang Tuhan-Tuhan yang kecewa Tapi ketika Mengampuni Saat itu juga Sumbat itu gak diambil Sumbat di dalam keluarganya Itu diambil Semua dipulihkan Hari ini Anda gimana? Apakah Anda hari ini Didapati menjadi Orang-orang yang bisa Menjaga hati? Anak muda loh Kita bergaul Dengan semua orang Betul? Betul ya? Kita punya teman itu banyak Yang punya teman banyak Lambekan tangan Yang punya teman banyak Lambekan tangan Yang pede gitu loh Temanku Teman game doang Gak apa-apa itu kan teman Yang punya teman banyak Angkat tangan Oke turunkan Semakin banyak Orang di sekitarmu Semakin besar Ada potensi Orang-orang akan mengecewakan Kalau Anda gak bisa jaga hati Anda gak bisa memaintain Suatu hubungan Dalam persahabatan kan gitu Kadang teman kita Terlalu berlebihan Bercandanya Akhirnya menyakiti hati kita Tapi kan kalau kita bisa jaga hati Oh ya itu dia cuma bercanda Cuma next nanti Kalau dia kayak gitu lah Kita bilangin Eh jangan gitu dong Bercandaanmu kelewatan Tapi gak ada gitu loh Rasa kecewa Rasa kepahitan Karena kita bisa jaga hati Itulah pentingnya jaga hati Ya Ngomong sama orang di belakang Anda Ngomong seperti ini Jaga hatimu ya Oke Ya Eh jaga hati Saya berdoanya gini loh Kalau iblis bisa pakai itu Untuk merusak Hati yang gak beres Dipakai iblis untuk merusak Hubungan Justru saya berdoa Ada Anda di suatu komunitas Ada Anda di suatu lingkungan Ada Anda di kampus Yang lain mungkin Wah situasinya Hatinya gak beres semua Tapi karena kehadiran Anda Anda menyatukan semuanya Ada orang itu Jadi orang itu jangan mudah kecewa Orang yang mudah kecewa Lihat Yohanes Mbaptis Dia menyiapkan Yesus loh Menyiapkan Yesus Waktu datang Wah di gurun-gurun Dia memberitakan Juru selamat akan lahir Juru selamat akan lahir Juru selamat akan datang Mulai melayani Dan lain sebagainya Yesus dibaptis pun Sama Yohanes Mbaptis Taukah Yohanes Mbaptis Waktu dipenjara Dia berkata Coba Minta orang Coba tanyakan Benarkah dia Sang Juru Selamat Yang Dikutuskan itu Yang diceritakan itu Ini sudah baptis Sudah melihat Merpati turun loh Makanya Yesus ngomong Mengapa engkau kecewa Dan menolak aku Bahaya sekali loh Orang kecewa itu Ya Jaga hati Jaga hati Yang punya pacar Jaga hati Jaga hati Punya keluarga Orang tuanya Sedang ngalami Pertikaian Mau bercerai Jaga hati Jaga hati Jangan sampai anda Malah luka Dan anda berkata Orang tuaku Kak gini Gak sayang sama aku No Justru ketika anda Bisa jaga hati Oke Tuhan Aku berdoa Buat orang tuaku Tolong Orang tuaku Amin Yang kedua Yang kedua Yang kedua Buanglah mulut serong Daripadamu Mulut yang serong Serong itu artinya Bergeser dari track Yang seharusnya Mulut yang serong Itu artinya Mulut yang berkata-kata Hal-hal yang tidak semestinya Contoh Sumpah serapah Mengutuki Fitnah Gossip Berbohong Dan lain sebagainya Hati-hati Dengan perkataan kita Hari ini Ingat ya Kita buka Kejadian 3 Ayat 1 sampai 5 Kejadian 3 Ayat 1 sampai 5 Kejadian 3 Ayat 1 sampai 5 Adapun ular Ialah Yang paling cerdik Dari segala Binatang Di darat Yang dijadikan Oleh Tuhan Allah Ular itu Berkata Katakan Berkata Berkata Kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon Dalam taman ini Jangan kamu makan Buahnya Bukan Lalu sahut Perempuan itu Kepada ular Itu Buah Pohon-pohonan Dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi tentang Buah pohon Yang ada di Tengah-tengah Taman Allah berfirman Jangan Kamu makan Ataupun Raba Buah itu Nanti Kamu mati Tetapi Ular itu Berkata Kepada Perempuan itu Sekali-kali Kamu tidak akan Mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada Waktu kamu Memakannya Matamu akan Terbuka Dan kamu akan Menjadi Seperti Allah Tahu Tentang Yang baik Dan yang Jahat Ingat Kisah Kisah Ular Dan Hawa Kisah Ular Dan Hawa Ini yang Sederhana Perkatangan Kita hari ini Bisa untuk Membangun Bisa untuk Meruntuhkan Bisa untuk Menguatkan Bisa untuk Merusak Anak Muda Sebelum Nanti Anda Masuk ke Dunia Sekuler Dunia Kerja Belajar Yuk Hari ini Apa yang Anda Katakan Dalam Musim-musim Kehidupan Anda Ketika Anda Bersama Teman-teman Apakah itu Sesuatu yang Membuat Orang lain Dibangun Atau Sesuatu yang Membuat Orang lain Justru Meruntuhkan Iman Contoh Lihat disini ya Hal yang sederhana Eh Ayo ke gereja Daripada kamu Cuma tidur-tiduran aja Gak pernah ke gereja Ayo ke gereja Atau Weh bro Gak ke gereja ya Ayo usyo Kita kemana yuk Makan yuk Makan Sudahlah Gak usah ke gereja-gerejaan Sederhana Sederhana loh ya Tapi kata-kata kita itu loh Bisa menguatkan Bahkan Sesuatu yang negatif Atau menguatkan Sesuatu yang positif Atau menegur Untuk sesuatu yang positif Contoh Ayo ke gereja Kamu udah lama Atau Alah gak usah gereja-gerejaan Kepada orang yang sudah Gak pernah ke gereja Ini menguatkan Menguatkan Tapi menguatkan Yang negatif Justru bukan menguatkan Ini meruntuhkan Semakin Meruntuhkan Iman Apa yang anda gunakan Dengan kata-kata anda sekarang Perkataan-perkataan Seperti apa yang Anda sampaikan Hari-hari ini Kepada teman-teman Apakah ada sumpah serapah Apakah anda Mengutuki sesuatu Atau Anda Melemahkan iman Seorang Dengan perkataan anda Contoh Ada orang yang sakit Dalam nama Yesus Pasti sembuh Percaya sama Tuhan Oleh bilur Tuhan pasti sembuh Atau Tuhan kamu tuh Sakit penyakit Moti parah Kamu kekakian dosa Kebanyakan dosa Bayangin coba Udah sakitnya Seperti itu Dibilang Kamu tuh banyak dosa Perkataan kita hari ini Sekalipun ini Seakan-akan bercanda Ini melemahkan Iman orang Apalagi kalau anda Sudah singgung Singgungnya Soal apa Kuliah apa Pasangan hidup Skripsi Kalau sudah skripsi Itu semua sensitif Taukah anda Anda mau berbicara Dengan soal skripsi Kepada orang Yang mungkin Sedang skripsi Kalau anda Tidak dilihat Oleh orang itu Sebagai seorang Pemimpin Atau apanya Yang mereka Anggap sesuatu Yang mereka itu Oke Ini aku bisa cerita Itu akan menyinggung Perasaan mereka Hati-hati Dalam perkataan kita Bukan berarti Kita gak boleh menanyakan Boleh sih Dan menanyakan itu Gak perlu Segimananya Kecuali Anda memang sudah dekat Hati-hati Dengan perkataan kita hari ini Hati-hati Kita bisa meruntukkan Atau membangun Contoh ini Anda puji Orang di kanan Anda Di kanan Lihat ke kanan dulu Lihat ke kanan Kanan Anda ya sana Ya Coba Coba Berurutan ya Berurutan Ke kanan gini Puji Puji aja Jangan jelekin Puji Salah satu Yang Anda lihat Oh mungkin Wah bajumu keren sekali Wih maskermu itu loh Jangan maskermu itu Estetik sekali Jangan Maskermu itu loh Keren banget Atau Ponimu itu loh Nah itu Jangan seperti itu Tapi Ih Kak Wek cerah sekali hari ini Itu sesuatu yang buat Kak Wek Ah masa Tapi ah masanya tuh Ah masa Tapi hatinya tuh Berbunga-bunga gitu loh Apalagi orang yang menanyakan Orang yang dia suka Wah Bunganya makin mekar Tapi kalau dibilang Ponimu itu loh Estetik sekali Jangan kayak gitu Ya Seakan-akan kita mau memuji Tapi gak memuji Oke ya Kita lihat orang di sebelah kanan kita dulu semua Oke Oke ya Oke Sekarang lihat ke depan dulu Urut ya Dari sini Kesini 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 Mas Re namanya Mas Re Ganteng sekali Gak apa-apa ya Tapi mas Re Maskermu Estetik sekali Gak mungkin Gitu ya Oke ya Saya hitung sampai tiga ya Dari sini Bari sini Yang sudah dipuji nih Contoh Mas Dito Kamu Gagah sekali Langsung memuji kesini Oke ya Saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Yuk mulai Jangan bisik-bisik Gak apa-apa Oh ya Tuh Dibilang Nah Biasakan 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 memuji Contoh ya Sederhana nih Sederhana Pujian kita Mungkin bagi orang Ah masa Ah gini-gini Tapi hatinya tuh senang Siapa disini yang gak suka dipuji Iya gak Yuk sama-sama Biasakan ya Apresiasi Teman sekitarmu Apresiasi Teman segimu Dengan perkataanmu Kamu membangun mereka Wih Ini bercanda ya Wih Bulu matamu Bagus banget Lentik Minggu depan Makin panjang Enggak Ya Tapi dari sini Kita ngeliat Orang itu bisa bersuka Kita gitu loh Ya Hati-hati dengan perkataan Kadang bisa merusak Kadang bisa membangun Pastikan kita memilih Untuk membangun Yang kedua adalah Bibir yang Dolak-dali Dolak-dali Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Itu artinya Tidak tetap Dan berubah-ubah Ternyata Enggak cuma ekspresi muka Yang Di depan Ines Haa Tapi di belakang Mulut kita loh Di depan Hai Chandra Kamu ganteng sekali Balik Prat Begitu bisa Itu bisa terjadi loh Pastikan Kalau kita memuji Ya memuji Kalau kita mau Menegur Ya tegur Kalau mau apresiasi Apresiasi Jangan Bolak-balik Yang kita katakan Di depan orang itu A Di belakang A Amin Ayo belajar Jangan punya bibir Yang dolak-dali Karena tidak hanya Muka yang bisa bermuka Dua Bibir pun bisa Ya Mari jaga Apa yang kita ucapkan Supaya apa Selagi muda Anda belajar Karena nanti Di dunia sekuler Anda beda lagi Di dunia kerja Itu beda lagi Saya kasih contoh dikit ya Orang di dunia kerja Gak bisa jaga hati Itu mempengaruhi performa Orang gak bisa bekerja Dengan performa yang baik Kalau hatinya gak beres Sama pimpinannya gak beres Hatinya gak beres Sudah pasti Pekerjaannya pun gak beres Itu di dunia kerja Orang di dunia kerja Perkataan-perkataan Di dunia kerja Di sekitar Anda itu Sudah bukan kayak gini Oh ini kan aku di CG Ini kan aku di kampus Universitas Kristen Mungkin masih banyak orang Yang menjaga perkataan Tapi di luar Di dunia kerja Mereka itu ada Berkata-kata kotor Misuh-misuh Sumpah serapa Hal-hal tabu Dikatakan langsung Di chat dan lain sebagainya Di chat group Taukah Kalau kita gak punya Pondasi dari sekarang Saya bisa lihat Nanti ke depan Anda di dunia kerja Itu mulai bergeser Kalau Anda sudah bergeser Nilainya Itu bukan cuma Soal nilai yang bergeser Apa coba Kualitas kehidupan Anda Bergeser Kalau kualitas kehidupan Bergeser Berarti Gesernya kemana Kalau kualitas kehidupan Bergeser ke atas Semakin baik Tapi kalau bergeser Semakin buruk Berarti Anda downgrade Tidak heran Orang di masa kuliah Sekolah Berapi-api cinta Tuhan Tapi begitu Masuk dunia kerja Gak ada semangat lagi Untuk beribadah Cinta Tuhan Banyak loh Alasannya Wah ini kerjaannya Gak bisa ditinggal Gak bisa ini lah Gak bisa itu No bukan itu Pergaulan di sekitarnya Yang sudah Mendowngrade kehidupannya Itu nanti dunia kerja Ya Saya kasih preview dulu Semuanya teman-teman Disini Gak ada yang mau nganggur kan Semua harus bekerja Semua harus bekerja Siapa yang mau lulus Ada yang mau lulus Gak ada Yang mau lulus Angkat tangan dikit-dikit Turunkan Anda mau lulus Pertanyaan selanjutnya Nanti akan seperti ini Ditanyakan Setelah itu Kamu kerja mana Dunia kerja beda loh Dunia kerja Itu gak sama Dengan keadaan kuliah Lebih keras Lebih keras Mari kita jaga bersama-sama Dari sekarang Kita latih Perkataan Hati Orang gak bisa jaga hati Di dunia kerja Mudah tersinggung Kalau sudah mudah tersinggungan Ya sudah Gak bisa apa-apa Sudah Dia hubungan gak enak Habis itu gak bisa jaga perkataan Wah Sama ngomong sana sini Ngomong sana sini Minus itu di mata pemimpin Bagaimana ada promosi Bagaimana mau dipercayakan Lebih sama Tuhan Ya gak Ya Yuk belajar Yang ketiga Yang ketiga tadi adalah Bentar Biarlah matamu memandang Terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Jaga pandanganmu Ini sederhana Tapi ini Penting loh Tadi saya jelaskan Di ibadah umum Di dunia kerja Ada orang-orang Yang hanya melihat Kepada Kesuksesannya dulu Kegagalannya dulu Sehingga gak bisa Untuk bekerja Di masa sekarang Saya lagi getol Di profesional muda Nyampein Pekerjaanmu saat ini Meskipun itu hanya Tukang ngisi pulsa Kalau anda punya hati Dan anda bisa setia Dan sungguh-sungguh disitu Saya percaya Promosi dari Tuhan itu Pasti ada Masalahnya orang berkata Oh enak itu ya Pekerjaannya Anda gak ngerti Prosesnya disana Seperti apa Apa yang anda kerjakan sekarang Itu kerjakanlah dengan Sungguh-sungguh Itu di dunia profesional muda Tapi dunia anak muda Jaga pandanganmu ke depan Itu maksudnya apa Contoh Anak muda itu kompleks Mulai dari pasangan Keluarga Dosen Perkuliahan Kompleks sekali Saya ambil contoh sederhana Kalau anda sudah punya Pasangan Anda gagal Dan jatuh dalam hal-hal yang gak perlu Di masa lalu Natap mau ke depan Hadap depan Jangan ingat-ingat lagi Tapi apa Hadap ke depan itu Jangan cuma Diam doa Hadap ke depan Perbaiki diri Upgrade diri Perbaiki diri Kualitas kehidupan Dibenarin Supaya apa Kegagalanmu Di masa lalu Itu tidak menentukan Masa sekarang Masa sekarang itu yang menentukan Apakah anda mau berubah Apakah anda mau berusaha Memperbaiki itu Kalau anda tidak pernah berusaha Memperbaiki masa lalu Anda akan jatuh Dalam hal-hal yang sama lagi Itu jika anda gagal Tapi jika Masalahmu itu Penuh dengan kesuksesan Oh nilainmu bagus Ini bagus Itu bagus Lalu anda di masa sekarang SMA-nya nilainya Bagus sekali Masa kuliah sekarang Anda cuma Aku kan pinter Tidak usah belajar Aku bisa Akhirnya nilainya jeblok Semua Kenapa? Karena anda tidak berusaha Anda tidak Memperjuangkan Apa yang dulu Telah anda rai Saya selalu tekankan Kalau anda Mau terus di atas Jangan berhenti belajar Saya punya mentalitas Kalau saya masih Dipimpin seseorang Saya akan terus belajar Saya akan terus belajar Sampai saya jadi cakap Bukan cakap ganteng Cakap Kenapa? Karena saya tahu Buat saya Kesuksesan dulu Tidak ada yang terlalu Dibanggakan Kenapa? Tidak menentukan Masa sekarang saya Kalau saya Nyantai-nyantai Tidak ngapa-ngapain Saya pun bisa gagal Saya bisa gagal Anda mau di SMA ranking Satu sekalipun Kalau masih ada Kelas ranking-rankingan Juara satu terus Nilainya bagus terus Paling tinggi mungkin Tapi masuk kuliah Anda tidak pernah kuliah Tidak pernah belajar Tidak pernah Setelahnya benar-benar Anda tuh cuek Dengan perkuliahan Lihatlah Anda akan temui kok Pasti Anda akan temui Di kampus Orang yang waktu SMA Nilainya bagus sekali Masuk kuliah Nilainya jeblok Tidak bisa apa-apa Sebenarnya bukan Tidak bisa apa-apa Dianya yang tidak mau berusaha Dianya yang tidak mau Upgrade diri Saya temui itu Saya berdoa Anda bukan orang yang seperti itu Tapi ada juga loh Yang waktu SMA nilainya pas-pasan Tidak bisa apa-apa Tapi waktu kuliah Wow IP35 ke atas Kok bisa gitu ya Kok bisa gitu ya Kak Denny Anda tidak mengerti Mungkin orang itu berjuang Dengan sedemikian rupa Dia mengerjakan tugas Apapun dia kerjakan Dengan sebaik mungkin Hari ini Kemana pandanganmu Masih ingat-ingat yang dulu Halo Move on bro Anda sudah tidak disitu Anda sudah tidak disitu Anda sudah tidak di masa lalu Makanya Tuhan pun ngomong Ketika Allah mau meninggalkan Daerahnya Jangan oleh ke belakang Segala yang dulu Lupakan itu Kesuksesan kegagalan Orang yang gagal dulu Bisa sukses sekarang Orang yang sukses dulu Berarti juga bisa gagal sekarang Karena apa Keputusan dipilih kita Apakah kita hari ini Mau berusaha Untuk yang terbaik atau enggak Kalau kita gak pernah Berusaha yang terbaik Nanti lihat Kuliahnya Oke Tapi dunia kerja Dia nyantai-nyantai Apa gak Mau diminta ini Gak mau diminta itu Gak mau Juga gak bisa apa-apa Rugi Rugi Bayangkan ya Orang di masa sekarang Tapi pola pikir Pola pandangnya Masa lalu Masa lalunya Rugi Cari pasangan hidup Pernah dikecewakan Sekarang Oh ada yang dekati Anak cinta Tuhan Dan lain sebagainya Tapi Enggak Aku nanti dikecewakan lagi Itu di masa lalu Anda gak pernah belajar Buka hati Gak pernah belajar Untuk mengupgrade diri Merawat diri Hidup anda pun sama Anda gak akan pernah Dapat pasangan hidup Amin Ayo belajar Lalu yang kedua Tatapan matamu Tetap ke muka Ini hikmat sederhana Hikmat sederhana Tatapan matamu Tetap ke muka Artinya apa Kalau engkau Hari ini Hari ini Saya ngomong Hal yang sama Ke orang dunia kerja Kalau tatapanmu Ke muka Kenapa sih Ke depan Supaya apa Jangan lihat ke bawah Jangan lihat ke atas Maksudnya gimana Bukan tentang fokusnya aja Hikmat sederhana Kalau engkau gagal Dulu Sekarang Jangan lihat ke bawah Lihat ke muka Hidupmu belum berakhir Tapi kalau engkau pernah sukses Ingat Jangan lihat ke atas terus Lihat ke depan Kalau enggak Terantuk batu Anda jatuh Anda ngeser apa-apa Tatapan matamu ke muka Bukan ke atas Atau ke bawah Depan Kalau anda jadi orang yang minder Hanya karena kegagalanmu Anda yang rugi Kalau anda jadi orang yang sombong Hanya karena kesuksesanmu dulu Anda juga rugi Saya memilih Tatapan tetap ke muka Gagal Hari ini Saya mau belajar Kalau Kita gagal Kita belajar Untuk apa? Untuk tetap berani melangkah hari ini Tatapan tetap ke muka Tapi Kalau saya sukses dulu Saya enggak mau sombong Saya mau tetap rendah hati Tatapan tetap ke muka Bukan melihat ke atas Seakan-akan enggak ada orang Yang bisa sampai sana Kesuksesan kita dulu Bisa jadi kegagalan sekarang Kegagalan kita dulu Bisa jadi kesuksesan sekarang Semua di tangan anda Anda masih muda Semoga anda bijaksana Dalam tiga hal ini Amin Amin Mari semuanya bangkit berdiri